Mudah-mudahan pimpinan negara ini betul-betul memegang komitmennya untuk melaksanakan amanah reformasi yang salah satunya adalah memberantas KKN. Nur Hadi hanyalah riak kecil dari gelombang yang besar, hanyalah bungi di dalam samudera mafia peradilan dan mafia hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat air khas kalian, jumpa lagi di channel yang keren ini, keren cadas. Raffli Harun, saat ini kita ingin uber ulas berita mengenai tertangkapnya Nur Hadi. Siapa Nur Hadi? Mantan Sekretaris Mahkamah Agung. Jadi setelah 4 bulan buron dari Februari, Maret, April, Mei, Juni akhirnya Nur Hadi tertangkap. Ini ada berita dari CNN Indonesia, drama KPK memburu jejak Nur Hadi sampai ke rumah mertua. Eh luar biasa ya. Jakarta, CNN Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurung KPK akhirnya menangkap tersangka kasus suap dan gratifikasi. Ex-Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi pada Senin lalu, tanggal 1 Juni, hari kelahiran Pancasila ya. Nur Hadi ditangkap setelah buron 3 bulan. Wah, itu rupanya 3 bulan ya dihitungnya ya. Lika-liku drama melacak jejak Nur Hadi harus dijalani penyidik KPK. Bahkan sampai ke rumah mertuanya di Tulung Agung, Jawa Timur. Ternyata ketemunya di Jakarta Selatan saja ya. Nur Hadi ditetapkan sebagai buron terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Luar biasa 5 tahun ya. Banyak sekali kasusnya. Ini seperti kasus Akil Muhtar juga. Karena kalau kita lihat fonis Akil Muhtar misalnya, banyak sekali kasus yang menjerat, yang bersangkutan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini ya. Dalam periode 3 bulan menghilang tersebut, drama KPK mencari Nur Hadis ramai diperbincangkan. Terlebih karena di era kepemimpinan Ketua KPK yang baru ini, yaitu Firly Bahuri, setidaknya 5 tersangka kabur. Status daftar pencarian orang DPU terhadap Nur Hadi kali pertama diumumkan pada Kamis 13 Februari. Februari hampir 4 bulan ya. Maret, April, Mei, Juni hampir 4 bulan ya. Ini karena ia sudah memangkir dari pemeriksaan KPK selama 5 kali. Biasanya orang kalau salahnya banyak, memangkirnya juga banyak. Setelah itu KPK tak lagi menemukan jejak keberadaan Nur Hadi. Penyelidikan dilakukan di Surabaya, Tulung Agung, sampai Jakarta untuk mencari Nur Hadi. Menantu Nur Hadi, Reski Herbiono, dan Direktur PT MIT, Hindra Sunyoto. Mereka terjerat dalam perkara yang sama dan juga ditetapkan DPU oleh KPK. Luar biasa ya. Menantu pun ikut juga. Salah satu lokasi penyelidikan dilakukan ke rumah ibu dari istri Nur Hadi, Tin Zuraida, di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Karena tak menemukan jejaknya, KPK lanjut melakukan penyelidikan ke rumah adik dari istri Nur Hadi di Surabaya, Jawa Timur. Keberadaannya pun masih nihil. Bikin susah ya orang-orang yang kabur ini karena mencarinya itu tidak hanya soal waktu, tetapi juga biaya dan yang paling penting adalah spekulasi penilaian orang terhadap kinerja KPK. Pencarian Nur Hadi dan kawan-kawan di rumah mertuanya, Tulung Agung, dan hari ini bergerak ke Surabaya, ke rumah adik istrinya. Terang pelaksana tugas jurubicara penindakan KPK, Ali Fikri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu 26 Februari. Bersamaan dengan upaya pencarian yang tak kunjung terang, sejumlah pihak mulai menyuplai KPK dengan informasi terkait keberadaan Nur Hadi. Bagus nih partisipasi masyarakat ya. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki, Boyamin Saiman, Mendapat informasi Nur Hadi menukarkan uang di Money Changer di Cikini, Jakarta Pusat dan Mampang, Jakarta Selatan. Berarti predarnya di sini saja. Informasi ini disampaikan kepada KPK bersamaan dengan informasi keberadaan aset tersangka berupa vila, apartemen, pabrik tisu di Surabaya, kebun sawit di Sumatera Utara, dan usaha burung walet di Tulung Agung. Jadi memang Nur Hadi sudah memunculkan kontroversi karena kekayaannya. Direktur eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar bahkan sempat lebih dulu melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU terhadap Nur Hadi selama pelariannya. Kala itu, ia mengatakan KPK sebenarnya tahu keberadaan DPU tersebut. Wah ini tantangan bagi KPK ya. Menurut informasi yang dimiliki, Nur Hadi mendapat perlindungan yang dia sebut Golden Premium Protection di sebuah apartemen mewah di bilangan Jakarta Selatan. Wah luar biasa. Pelindungnya pasti orang besar itu ya. Dan sebenarnya soal Nur Hadi ini banyak isu ya. Tetapi tidak mungkin diungkapkan di sini ya. Salah-salah malah kita yang kena serangan pencemaran nama baik. Buntut dari polemik banyaknya buronan di periode kepemimpinannya. Wakil KPK Nawawi Pomolango belum lama mengatakan pengumuman penetapan tersangka diubah. KPK bakal memamerkan sosok tersangka setelah ditangkap ketika mengumumkan status tersangka sudah dilakukan. Ada juga memang perudahan kontra mengenai asas peraduga tak bersalah. Sebelumnya status tersangka diumumkan terlebih dahulu. Baru penangkapan, Nawawi menilai hal ini memberikan ruang melarikan diri untuk tersangka. Selain dianggap lambat memburu Nur Hadi, KPK juga sempat menerima kritik karena berencana tetap mengusut kasus tanpa keberadaan tersangka dan melanjutkan sidang. Nur Hadi sendiri diduga menerima gratifikasi atas tiga perkara di pengadilan. Ia disebut menerima janji dalam bentuk sembilan lembar cek dari PT MIT serta suap gratifikasi dengan total 46 miliar rupiah. Luar biasa ya. Jadi sobat RH sekalian, tertangkapnya Nur Hadi paling tidak bisa membuat KPK bisa menarik nafas. Kenapa begitu? Sejak pergantian anggota atau pimpinan KPK yang sekarang dipimpin oleh Firly Bahuri, masyarakat terutama mereka yang memperhatikan kinerja KPK agak skeptis. Skeptisisme itu juga dikaitkan dengan revisi Undang-Undang KPK yang sudah menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019. Dimana Undang-Undang itu menghadirkan lembaga baru yang bernama Dewan Pengawas untuk mengawasi gerak-gerik pimpinan KPK. Untungnya Dewan Pengawas yang ditunjuk adalah mereka-mereka yang punya track record baik. Ada di situ Tumpak Hatorangan Panggabean, ada Pak Haryono, ada Albertin Aho, Kemudian ada juga Samsudin Haris, ada juga yang paling penting adalah mantan Hakim Mahkamah Agung yang paling legendaris Artijo Al-Kostar. Jadi sinergi antara Dewan Pengawas dan pimpinan KPK ini kelihatannya lumayan. Tapi bagaimanapun sosok Firli Bahuri yang lebih mengutamakan pencegahan dalam proses presentasinya di DPR termasuk banyak dikritik. Tidak terlalu kuat untuk melakukan penindakan. Nah tertangkapnya Nur Hadi paling tidak untuk sementara membantah itu. Mudah-mudahan bahwa Nur Hadi bisa ditangkap. Padahal seperti diberitakan tadi Nur Hadi hanya beredar di Jakarta Selatan, sempat menukarkan uang dan kemudian diduga dilindungi orang besar. Kita tidak tahu siapa orang besar yang melindungi Nur Hadi tersebut. Tetapi kalau seorang buronan hanya beredar di Jakarta Selatan saja dan selama hampir 4 bulan tidak tertangkap, buronan tersebut luar biasa. Apalagi kalau sembunyinya di apartemen mewah dan sempat melakukan aktivitas transaksi bahkan tadi ada masalah pencucian uang. Sehingga tidak heran dalam berita ini Haris Azhar mengatakan KPK sudah tahu sesungguhnya. Mudah-mudahan dengan tertangkapnya Nur Hadi ini semua bisa dikuat. Termasuk siapa yang melindungi yang bersangkutan selama proses pelarian. Karena kalau ada yang melindungi yang bersangkutan, maka yang bersangkutan bisa dijerat juga dengan pasal yaitu obstruction of justice. Yaitu menghalang-halangi proses, jub proses yang dilakukan oleh KPK. Kita lihat nanti bagaimana proses selanjutnya. Tetapi yang paling penting juga, selain Nur Hadi, sebenarnya banyak kasus-kasus gelap di Republik ini, dark cases. Yang paling dekat adalah Harun Masiku. Di mana itu orang sampai sekarang? Sepertinya tidak tahu jejaknya. Ya kalau kita mau kulik-kulik, persoalan-persoalan itu banyak sekali. Ada masalah novel Baswedan yang sampai sekarang belum ketahuan siapa sesungguhnya pelakunya. Ada masalah Munir, zaman dulu ada masalah Marsina. Jadi dark cases atau kasus-kasus gelap ini harus diungkap semaksimal mungkin. Tentu dimulai dari Nur Hadi. Kasus Nur Hadi-nya dikuak, tetapi juga kalau ada orang yang melindungi Nur Hadi. Karena Nur Hadi ini konon pemain kelas berat sesungguhnya. Karena statusnya atau kedudukannya sebagai sekretaris mahkamah agung sangat strategis. Mudah-mudahan dari Nur Hadi itu juga bisa terkuak fenomena gunung es. Harapannya begitu. Karena bukan apa Sobat RH sekalian. Kalau kita bicara tentang reformasi misalnya, yang baru saja kita peringati tanggal 21 Mei yang lalu. Reformasi di bidang politik mungkin sudah jauh sekali. Reformasi di bidang ekonomi apa boleh buat up and down. Tetapi tidak terkait dengan gejala otoritarianisme. Tapi reformasi di bidang hukum masih sangat memprihatinkan. Saya sebagai orang hukum masih merasakan bahwa dunia hukum masih gelap. Masih dipenuhi kabut. Masih dilingkupi awan hitam. Keadilan masih perlu dibeli. Putusan-putusan pengadilan belum mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Masih banyak permainan. Kasus Nur Hadi dan tertangkapnya beberapa hakim, jaksa misalnya, termasuk para pengacara. Membuktikan bahwa dunia hukum yang dilingkupi mafia peradilan itu belum beranjak dari kondisi sebelumnya. Dari kondisi masa lalu. Saya berharap, kita berharap dengan entry point Nur Hadi ini mudah-mudahan KPK jauh lebih bernyali untuk mengebrak ini semua. Karena kita tidak bisa mengandalkan hanya menangkap 1-2 hakim, menangkap 1-2 jaksa, atau juga para pengacara. Sementara praktek mafia ini seperti labirin yang kita tidak tahu bagaimana proses penyelesaiannya. Kecuali kalau pimpinan negara dan wakil-wakil rakyat mau dan berani menempuh langkah-langkah radikal. Misalnya mengeluarkan undang-undang yang mereposisi kembali, mereformasi kembali hakim-hakim yang ada. Kontroversial memang. Tapi kalau kita mau membersihkan negara ini dari mafia-mafia peradilan tersebut memang harus ada langkah yang radikal. Cuma persoalannya, kalau pengambil kebijakan, orang yang diharapkan membuat langkah-langkah radikal, kelompok yang diharapkan membantu langkah-langkah radikal tersebut adalah bagian dari masalah. Itu yang menjadi persoalan. Jadi, bukan part of solution tapi part of problem. Ya, paling tidak dengan tertangkapnya Nur Hadi ini ada sedikit secerca harapan. Demi tegaknya hukum dan keadilan di Republik ini. Demi terberantasnya korupsi. Karena mungkin sebagian kita sudah lelah menyaksikan betapa sulitnya menegakkan hukum dan keadilan di Republik ini. Masih banyak orang-orang di lingkar kekuasaan baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang terlibat dalam mafia. Mafia hukum, mafia peradilan. Satu, dua, tiga, empat ditangkap. Bahkan sampai ketua DPR ditangkap. Ketua mahkawa konstitusi ditangkap dan sudah kena hukuman seumur hidup. Ketua partai juga ditangkap. Menteri juga ditangkap dan difonis dihukum. Termasuk hakim dan jaksa. Tapi, itu belum menyelesaikan masalah yang sistemik ini. Sobat Erhal sekalian, mudah-mudahan pimpinan negara ini betul-betul memegang komitmennya untuk melaksanakan amanat reformasi yang salah satunya adalah memberantas KKN. Nur Hadi hanyalah riak kecil dari gelombang yang besar. Hanyalah bungi di dalam samudera mafia peradilan dan mafia hukum. Sobat Erhal sekalian, itu saja sementara Uber kali ini yang penting tetap di channel ini. Karena di channel ini, Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, dicecar, di Uber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam, dan membenci. Jangan lupa, subscribe, like, comment, dan share. Ciao!